Sudah kabar mengembirakan, di mana pemerintah pastikan akan perpanjang diskon PPNBM untuk kendaraan dengan harga maksimal 200 juta rupiah atau mobil rakyat. Pemberian diskon PPNBM ini bertujuan untuk mendorong sektor otomotif yang memang tampak belum terlalu pulih dari pandemi. Pemerintah memastikan akan memperpanjang diskon pajak pembelian mobil atau PPNBM tahun ini untuk kendaraan dengan harga maksimal 200 juta rupiah atau mobil rakyat. Namun nilai diskon PPNBM yang diberikan bervariasi atau tak sama dengan tahun lalu. Pada kuartal pertama, PPNBM 100% seluruhnya ditanggung pemerintah, pada kuartal 2 sebesar 75% dan kuartal 3 sebesar 50%. Menurut Menteri Keuangan Sri Buliani, insentif ini kembali diberikan karena pemerintah melihat sektor otomotif belum pulih ke masa sebelum terjadinya COVID-19, sehingga masih perlu dibantu agar bisa pulih dan tumbuh di tahun ini. Pembahasan di dalam internal pemerintah, kami dengan Menteri Perindustrian, Pak Menko Perekonomian, kita lihat level penjualannya sudah pada level pre-COVID belum, grossnya sudah kuat belum. Kalau sudah mengikuti pre-COVID dan sudah cukup kuat, maka kita mulai menyapih. Pemerintah memastikan penanganan COVID-19 agar tidak terjadi gelombang ketiga menjadi sangat penting dalam menentukan arah ekonomi dan kebijakan pemerintah ke depan. Dari Jakarta Tim Liputan, ID Aksional Selamat menikmati. Terima kasih.